Intro Orang yang sakti mantra guna memang bukan hal yang tabu dan asing di telinga kita Mungkin kalian pernah mendengar cerita orang yang bisa berjalan di atas air hingga kebal senjata tajam Itulah tanda ilmu sakti mantra guna yang mereka memiliki Dalam kejawen ada hal yang banyak tidak diketahui kenapa seseorang bisa memiliki ilmu yang sakti Maka dari itu Nusantara pun terkenal dengan pendekar-pendekar sakti mantra guna terutama di pulau Jawa Di antara banyaknya pendekar-pendekar di Nusantara ada 5 pendekar yang paling sakti mantra guna Siapa sajakah 5 pendekar yang paling sakti di Nusantara? Simak ulasannya berikut ini Yang pertama, Gajah Mada Gajah Mada merupakan panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit Menurut berbagai simbol mitologi, kitab, dan prasasti di zaman Jawa kuno Gajah Mada mulai perjalanan hidupnya mulai tahun 1313 Dan semakin menanjak setelah peristiwa pemerontakan R.A. Kuti Pada masa pemerintahan Raja Sri Jaya Negara Pada masa pemerintahan Raja Sri Jaya Negara Gajah Mada diangkat sebagai patih kerajaan Majapahit Setelah pemerintah Raja Sri Jaya Negara Gajah Mada diangkat menjadi mahapati oleh Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi Dan kemudian sebagai amangku bumi Atau Perdana Menteri yang mengantarkan kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya Yaitu sumpah palapah yang tercatat di dalam kitab para raton Yang menyatakan tidak akan memakan palapah sebelum menyatukan Nusantara Salah satu ilmu kesaktian yang dimiliki Gajah Mada Adalah ilmu Saipi Angin dan Aji Muntri Ilmu Saipi Angin dimiliki oleh Gajah Mada untuk bertapa Dia biasanya bertapa di bawah atau di balik air terjun Atau di bagian atas yang ada ceruknya Tidak menentuk tergandung suasana hatinya Gajah Mada bisa melakukan pertapaan di bawah Dan di atas dengan menggunakan ilmu Saipi Angin Sedangkan ajian Aji Muntri Digunakan Gajah Mada untuk menghilang Yang menyebabkan dirinya seringkali tidak kelihatan Gajah Mada juga bisa mendatangkan kabut tebal Sehingga orang lain tidak bisa melihat dirinya Biasanya Gajah Mada menggunakan ilmu tersebut untuk bertapa Agar lebih tenang dan tidak terganggu Selanjutnya yang kedua Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewa Niskala Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kencana Lahir pada tahun 1401 Masehi Di Kawali Ciamis Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan Yang memerintah kerajaan Sunda Galuh Selama 39 tahun Yaitu pada tahun 1482 Sampai dengan 1521 Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor Mencapai puncak perkembangannya Dikisahkan Prabu Siliwangi saat sedang bertapa Ketika sedang beristirahat di dekat sebuah air terjun Bernama Curug Sawer Prabu Siliwangi didatangi sosok Harimau Putih Jadi-jadian Yang menyebabkan terjadinya pertarungan Antara Prabu Siliwangi dan Harimau Putih Jadi-jadian itu Keduanya melakukan pertarungan habis-habisan Hingga akhirnya Karena kesaktiannya Prabu Siliwangi Bisa menaklukkan Harimau Putih jadi-jadian tersebut Sebagai imbalan atas kemenangan Prabu Siliwangi Dalam pertarungan tersebut Siluman Harimau Putih Memberikan pusaka berupa sebuah kulit Harimau Sakti Konon dengan pusaka tersebut Prabu Siliwangi bisa terbang layaknya burung Dapat menghilang Serta dapat berjalan sekencang angin Selain itu Pusaka tersebut memberikan kuasa Prabu Siliwangi Untuk memerintah bala tentara gaib Yang ketiga Prabu Brawijaya V Prabu Brawijaya V merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit Yang memerintah sampai tahun 1478 Prabu Brawijaya V merupakan tokoh yang terkenal dan sangat legendaris Prabu Brawijaya V disebut-sebut Atau dianggap sama dengan berikerta bumi Yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah pararaton Meskipun demikian Ada pendapat lain yang mengatakan Bahwa Prabu Brawijaya V cenderung identik dengan Diah Rana Wijaya Yang merupakan tokoh yang mengaku sebagai penguasa Majapahit Cenggalah dan Kediri Pada tahun 1486 Selain berhasil menaklukkan Trikerta Bumi Setelah Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri Dan sebelum istana kerajaan dihancurkan pasukan lawat Prabu Brawijaya V akhirnya melarikan diri Dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa mosah Yang keempat Prabu Jayabaya Prabu Jayabaya adalah raja Kediri Yang memerintah sekitar tahun 1135 Sambai dengan 1157 Pemerintahan raja Jayabaya dianggap sebagai Masa kejayaan kerajaan Kediri Prabu Jayabaya terkenal saktiman terguna Salah satu hal yang bisa menjadi kelebihannya Adalah bisa meramal Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara Di suatu masa Yakni ramalan yang akan terjadi di masa depan Dalam ramalan Jayabaya dikatakan Akan datang suatu masa penuh dengan bencana Gunung-gunung akan meletus Bumi berguncang-guncang Laut dan sungai akan meluap Ini akan menjadi masa yang penuh dengan penderitaan Masa kesewenang-wenangan Dan ketidakpedulian Masa orang-orang licik berkuasa Dan orang-orang baik akan tertindas Tetapi setelah masa yang paling berat itu Akan datang masa baru Yaitu zaman dengan penuh kembagahan dan kemuliaan Zaman ke masa Nusantara Dalam ramalan Jayabaya tersebut Zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil Atau Satriah Pininyit Yang kelima Semar atau Sabdo Palon Kilurah Semar Batra Nayah Atau Semar Dengan julukan Sabdo Palon Nayau Genggong Merupakan salah satu tokoh puno kawan Dalam tokoh pewayangan Di Pulau Jawa dan Sunda Kilurah Semar Batra Nayah Atau Sabdo Palon Diakini juga raganya menghilang secara moksa Setelah dirinya merasa kecewa berat Karena Prabu Brawijaya V Memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V Dikisahkan dalam kitab Jayabaya Konon Ki Semar sering menjadi penasehat raja-raja Yang berkuasa di tanah Jawa Terima kasih telah menonton